Hari keempat pasca terjangan angin puting beliung yang melanda sebagian wilayah ranca ekek, warga dibantu TNI, Polri, dan Relawan masih memperbaiki rumah mereka dengan peralatan seadanya. Sementara itu pemerintah belum bisa memastikan kapan proses pemulihan dilakukan karena masih mendata. Hari keempat pasca terjangan angin puting beliung yang melanda enam desa di kejamatan ranca ekek, warga perumahan ranca ekek permaidua masih memperbaiki rumah mereka dengan peralatan seadanya. Proses perbaikan dibantu unsur TNI, Polri, dan Relawan. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap rumah, namun tak sedikit juga yang rusak hingga ke benteng bangunan. Perumahan ranca ekek permaidua menjadi titik yang paling parah terdampak. 200 lebih dari total 548 rumah warga yang terimbas terdapat di kawasan ini. Salah satu warga perumahan, Ahmad Hidayat, mengaku ingin cepat mendapat bantuan pembangunan kembali rumahnya karena sudah didata aparatur setempat. Menurut camat ranca ekek, baban banjar, pihaknya belum bisa memastikan kapan proses pemulihan atau perbaikan akan dilakukan. Pihaknya hanya bisa mendata untuk diserahkan ke BPBD Kabupaten Bandung dan dibagi kategori rusak ringan atau berat sebelum akhirnya diperbaiki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung. Sementara itu, sebagian warga memilih bertahan di posko pengusian yang terbagi di tiga lokasi di kawasan perumahan. Bantuan dari berbagai unsur juga mulai didistribusikan secara merata kepada seluruh warga yang terdampak angin puting beliung. Rezitya Prasaja, Bandung TV